Sekarang mau review dari harga bak minyak Sampai rasanya nanti enak gak Aku reviewnya jujur ya geng Kalau untuk nilainya Dari 1 sampai 10 Hai geng, sebelum lanjut Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya ya Agar channel yang makin berkembang Dan ditonton oleh seluruh penduduk yang ada di bumi ini geng Halo geng, kita udah sampai di depan Bakmi Tambaikun Jadi kita mau pesan dulu pulang kerja ya geng Sampai jumpa di video selanjutnya Ini geng, kita pesan ngebak mie Ngebak mie spesial Pedas manis Bang, ini ada level-levelnya gak? Kalau itu level, kita gak ada Kalau kita pedas, bisa direkles Oh ini, iya Saya pesan yang pedas ini ya Pedas manis sama mie Aceh 1 yang baru Ini kita udah pesan 2 Makan 1 kurang 2 gak cukup Ya Allah Ya juga ya Dikit berarti Hai geng, balik lagi youtube channel Jeffrey Esra Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa like komen saat video-nya Agar channel yang makin berkembang Dan ditonton oleh seluruh penduduk yang ada di bumi ini geng Dan sekarang aku mau review makanan youtuber paling terkenal Youtuber nomor 1 Mugbang Indonesia Ya itu Bang Bara Atau yang lebih dikenal Bang Tamboy Kun Jadi aku beli tadi Kita sekarang mau review dari harga bakminya Sampai rasanya nanti enak gak? Aku reviewnya jujur ya geng Nah menu aku hari ini adalah Ngebak mie dari Tamboy Kun Bersama minumnya Minum cimori Minum susu maksudnya Rasa kopi latte ya Nah kita review dulu harganya ya Tadi aku pesan Offline ya Ngebak mie spesial pedas manis Tapi aku tadi pesan yang pedas Karena disana gak ada level-levelnya katanya Ini harganya Rp27.000 Dan satu lagi yang lagi viral itu Yang lagi viral Mie keriting Aceh Ini harganya Rp19.000 disini Jadi totalnya tadi Itu Rp46.000 untuk dua mie ini Menurutku udah murah ya Untuk tempat seperti itu tadi Di ruko yang besar itu Menurutku itu harga udah murah banget geng Ya Nah sekarang Kita lanjut lagi reviewnya Nah dengan harga segitu Kita sudah dapat dua box Ada juga sumpit Sumpit dua Ini gak usah dipakai ya Aku gak suka Nah bersama Kerupuk pangsit goreng ya Kalau gak salah ya Nah ini ada juga Kalau ini gak beli disitu Ini aku beli di Bogor Nah sekarang kita review juga Isinya Ini kayaknya Wah ini Kayak gini Tadi ada pilihannya ya geng Kita mau sapi atau mau ayam Tapi aku pilihnya Ayam Karena biasa ayam Aku pesen yang pedas tadi Tadi katanya bisa pesen Pedas Ya udah aku pesen pedas Ini tambah Ini tambahan cabai kayaknya ya Kalau mau lebih pedas Nih Sekarang kita tuangin aja Mantap cucuk meung nih Ini udah Agak keras Karena Sampai rumahnya malem Ini Aku belinya yang di Bekasi ya geng Ini di Pondok Kelapa Aduk-aduk dulu ya Kita review dulu Ini isinya ada Potongan ayam Sawi Dan segala macamnya Nah ini pedas ya Ini cabainya udah kelihatan nih Nah sekarang satu lagi Kita review satu lagi Ini yang Aceh tadi geng Nah Bentuknya kayak gini Ada potongan ayam juga Hitam-hitam Ini Mie nya lebih Kayak mie Aceh ya Bumbunya Kayak bumbu-bumbu Aceh gitu Aku pernah sih makan mie Aceh tuh Baunya juga Bau Bau ini mie Aceh Baunya Ya nama juga buat mie Aceh tadi ya Ini dapet satu-satu Kerupuknya dapet satu-satu Nah Oke geng Nah Sekarang kita Mau coba dulu Nah geng Sekarang kita mau coba dulu Yang Mie spesial Pedas manis Tapi aku pesen yang pedas tadi Bismillahirrahmanirrahim Semoga rasanya enak ya Karena ini baru pertama coba Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!